Oke guys, sekarang kita lanjut pasang full body dan komponen kelistrikan si Dragon Jadi seperti ini, si Dragon kalau tidak ada bodinya sama sekali ya Kalian bisa lihat, tinggal kerangka doang, meroda sama variasi gitu ya Ibarat kayak orang tinggal tulang sama kulit gitu, sama kayak yang punya gitu ya Oke, jadi sekarang kita mau pasang full body dan komponen kelistrikan si Dragon ya Biar si Dragon ini bisa cepat hidup gitu ya Kalian bisa lihat, full body-nya sudah disini ya, sudah disiapin semua Dan kunci-kuncinya sudah disiapin juga nih Ini barang-barang bekas yang tidak terpakai ya, kalian bisa lihat Banyak banget nih yang tidak terpakai ya, ada underbone, so, segala macam gitu ya Jadi sekarang kita mau pasang dulu kelistrikannya gitu Nah, jadi sekarang aku mau pasang kabel body-nya dulu ya Kabel body-nya sudah siap Ini adalah kabel body yang sudah aku ring ke sedemikian rupa Jadi itu tinggal beberapa kabel doang ya Kalian bisa lihat Kecil banget nih Paling tinggal 5 atau 6 kabel ya Kecil banget nih Ya kan Ini aku tadi sengaja tidak buat konten tentang peringkesan kabel ini Jadi karena kan kalau aku buat konten itu mungkin kalian lihatnya akan ngantuk Jadi karena itu butuh waktu gitu ya Kalian bisa lihat kabel body yang sudah aku potong-potong Banyak banget Ini kabel body ini semua Kita potong semuanya Jadi ini yang tidak terpakai banyak banget Jadi tadi aku sengaja tidak dibuat konten ya Tinggal membutuhkan waktu dan pikiran yang tepat Jangan sampai salah potong kabel gitu Misalnya kalau sampai salah potong kabel, motor ini itu tidak hidup nantinya gitu ya Jadi ini pembuangan kabel yang tidak terpakai banyak banget Oke, tidak sampai ke lama Jadi sekarang kita langsung saja pasang kabel body-nya dulu ya Sudah simple banget gitu ya Dilihatnya kabelnya kecil Kita pasang kabelnya dulu ya Aduh, dari sini tidak muat Sudah dari sini saja Aduh, ini belum masuknya Jadi aku pasangnya itu di dalam sini ya Di tengah-tengah lubang Yang aku sisain yang kedepan itu cuma speedometer sama kontak Ini kontak Yang ini speedometer dua Yang kebelakang yang aku sisain cuma lampu belakang doang Jadi ini komponen sini sih Cuma yang bagian-bagian lampu gitu ya Yang belakang cuma lampu doang yang sisain Jadi sebentar lagi ini si dragon hidup ya Buruan yang belum subscribe Subscribe ya Biar cepat jadi, cepat ngabuk-burit Soalnya ini udah mendekati banget sama bulan puasa ya Nah, udah siap Kita pasang dulu nih kontaknya ya Oke, sip Lanjut kita ke bola kaksi Bisa lihat ya Ringkes banget Kalian bisa lihat dari sebelah sini Nah, dari situ Biar kelihatan banget ringkesnya ya Kecil banget Ini makin kece Abis si dragon ini ya Nah, yang kebelakang ya Ini cuma sisa ini doang nih Lampu doang Ini tinggal dua buah kabel ini ya Kebelakang sini Ini ntar buat beri kebelakang ya Oke, sekarang kita tinggal cari Komponennya Ada CDI Dan keyproc-nya Mana keyproc-nya Ini kontak yang lama nih Bobrol Keyproc Hmm, nggak dipanggil Suntok Pela Oh no Oh no Oh no Oh no 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 Mantap Ini Tinggal cari ya Ruang sokanya nih Dimana nih Nah, ini Nah, ini Nah, ini Terus ini Mana ada lagi nanti komponennya Wah Ongkolan Ongkolan Oke, nggak ngokel Ngesuknya Pokoknya, wala-wala Starmer ya Ngesuk yang ngel Nah, ini ya Pendeknya dimana Yang nggak ada pendeknya Udah nggak ada pendeknya Jadi ini Udah nggak dari tingkanan kirinya Udah aku buang Misalnya kalo kita mau belok Atau mau klakson Itu ya Ini juga nggak ada klaksonnya Misalnya kalo kita mau belok Atau klakson ya Kita ngeper aja gitu ya Geper gitu Orangnya kaget gitu Nah, ini CDI-nya Juga masih original ya Otor banget nih Aduh Ini jangan sampai nggak dipasang ya Nggak dipasang nggak hidup nih CDI-nya nih Oke, sip Nah, kalo di bagian CDI ini Aku taruh di bagian sini nih Nah, sebelah sini ya Ini tinggal kasih Tirit aja Nih kayak gini Nah, kayak gini doang Pasti ini Mudah kan Sudah jadi deh Nah, kita pasang satu komponen ya Kita lanjut pasang komponen yang lainnya Nih, dalamnya aku kasih Probal kayak gini nih Probal yang 2000an nih guys ya Nah, ini kabel kiproknya Nah, ini kabel kiproknya Oke, siap Bisa lanjut lagi pasang yang lainnya Dan ini kabel-kabel yang untuk ke magnet ya Ke mesin Kita pasang ini dulu nih Kalo ini aku taruh di sebelah sini Ini yang untuk AK 1 Dan ini Z plus B-nya nih Kita tinggal cangkolin aja kuas ini Lihat, jadi Ini doang ya Aduh Buat Masangnya kayak gini Ini ada wangi ya guys Bagaimana? Tadi, coba nunggu banget Kita perlu ngeburit Oke, sudah terpasang ya Kita coba kasih tanknya Nah, ini baru terpasang Nah, ini baru terpasang Yang kemarin kan cuma ditempelin aja gitu kan Oke, siap Oke, siap Oh iya guys Kopi ini guys Coba aja Kopi di siap Buncuk banget ya Oke, tinggal untuk di siap guys Slow, slow Terima kasih Kita pasang bau tanknya dulu Bau tanknya Gimana nih Nah, ini nih Bukan nih Yang pendek-pendek Ini dia Aduh Tidak empat buah Tapi kamu berada di mana semua Apakah di sini Eh, bang Kenapa masih ketemu si Jidok Iya Tapi modelnya kecilnya Iya Cuma ada yang kecil Haaa Cuma ada yang kecil Cuma ada yang kecil Nah, ini nih Aku cari Cuma ada yang kecil 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 Nah, ini nih Dua Yang pas ini beda Buatnya ya Pasin dulu ya Nih, jadi sama nih ya Buatnya ya Oke Selesai Kalau yang ini Ntar aja nih Soalnya di atas gitu Bisa dipasang belakangan ya Jadi kita langsung aja lanjut Mau pasang Kepalanya dulu Soalnya ini kepalanya Kemarin sudah dipasang Tapi lepas lagi Dikarenakan Aku tuh ada Perubahan di bagian reflektornya Kalian bisa lihat Jadi kalau kayak gini Ini itu Progenya itu terlihat banget ya Kalian bisa lihat kan Dari yang kemarin Itu kan krum semua Jadi progenya itu juga krum Terus reflektornya krum ya Jadi itu kayak nggak terlihat gitu Progenya Jadi ini terlihat banget juga kan Kuarai Gold Perubahan pikiran nih Kemarin nih Ya salah Soalnya ada yang komentar gini Reflekturnya Dalamnya itu kasih warna hitam gitu Biar progenya kelihatan Kalau pikir-pikir lagi Warna hitam di motornya itu nggak masuk Gitu Jadi Gold Tapi cuma tengahnya doang Yang bagian sampingnya tetap krum gitu Kan lebih elegan Lebih minimalis Dan lebih enak dipandang Kayak orangnya Oke Kita langsung aja pasang Jangan pakai lama Oke Oke Jadi ini dulu Speedometrack Masukkan ya Jadi ini speedometrack juga masih worry Besok kita mau modif ini ya Kita karbon deh Tapi gue nggak karbon sendiri Sama yang ahlinya ya Kita besok bisa lihat Seperti apa sih Proses pengarbonan yang sebenarnya gitu Aku udah coba beberapa kali Tapi gagal terus gitu ya Yang elek banget Masukkan Masukkan Ini kayak gini dua aja deh Biar ini terpasang semua dulu Biar kalian bisa langsung lihat gitu ya Otomatis jadinya seperti apa gitu Oke Ini ntar aku bisa pasang-pasang sendiri bawah gitu ya Biar lebih cepat gitu kontennya Nah ini kan simple banget kabelnya nih Kalian bisa lihat ya Tinggal 3 biji Ya kan tinggal 3 biji doang Sini Set Dan sini deh Sudah jadi simpel banget ya Namanya modifi kasih ya Lihat, sekarang sam اسàng Seperti apa penampakan di bagian kepala bagian atas Yiddick Tapi kurang bagus Menurut aku ini Harus dikarbon nih besok ya Besok kita karbode Kalian kebat konten untuk kalian Jadi apa sih ya Proses pengarbonnya yang sebenarnya gitu Pas aku dua kali coba Gagal terus oke gak sempat lama oke ini buat profilnya sudah disini semua tinggal segini nih profilnya nih besok kita beli lagi yang banyak gitu ya biar full profil semuanya gitu gimana nih? waduh kalau kayak gini makin keren ya kalian bisa lihat ya beda dari yang kemari soalnya kemarin itu profil semua jadi profilnya itu gak terlihat gitu kalau ini terlihat banget lebih mantap sekarang kita lanjut pasang lagi dasi kayak apa sih kalau dipasang dasinya gitu waduh makin keren abis ini wah harusnya ini dikarbon juga nih sebelah sini nih ya tapi kiri-kiri cocok gak ya kalau ini dikarbonnya sudah terpasang kita tinggal kencangin aja bootnya nih nah selesai ya ini deh makin keren abis ini kita lanjut pasang sepakbore depan biar terlihat kayak motor ada sepakbore masa gak ada sepakbore apa sih? mau pergi disini guys waduh waduh guys makin keren abis ternyata kalau dipasang sepakborenya ya kalau gak ada sepakborenya ini kayak sepeda gitu ya cuma gini doang nih batangnya doang kayak sepeda jadi ini udah keliatan banget si dragonya ya kepala sudah terpasang sepakbore depan sudah terpasang lalu kita lanjut pasang lalu kita lanjut pasang eh cebusnya gimana? etaa ini guys lupa ini yang dipasang ini ya cebusnya nih kita gimana ngidupi motornya ya nah parah ini yang dipasang nih ini tempatnya di atas sini ya lupa ini guys biasalah manusia ya iya 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 penyesalah dan dosa jadi maklumah oke nah ini baru baru bisa ngidupin mesinnya pakai ini ya kita pasang ya kita lanjut pasang bodi belakang dulu yang bawa dulu soalnya dibawah sih susah ya nah ini tempat akinya seperti ini ya modifanya set nah gini ya dan sekarang kita tinggal pasang bodinya nih pasang belakang dulu ya ini belakangnya nih bodnya masih ada disini oke sudah selesai kita tinggal pasang aja bismillahirrahmanirrahim kalian siap melihat sudragoan terpasang semua bodinya oke oke yang terakhir kita mau pasang coknya nih udah lama banget cok dikernya gak terpasang ya tapi warnanya tetep oke ya gak luntun gak apa-apa nih cok dikernya kita langsung pasang ini biar ternyata kayak motor keran ya bukan motor-motoran lagi nah sudah masuk wah tanganku atas sederhana kayak wah kenceng nah si dragon ternyata sudah semuanya terpasang bodinya waduh ini anpuk-anpuk kayak gini nih saya orang kelapa nih guys ini mah-mah kayak gini ya ini kalau didudukin gak nah aduh udah pengen naikin nih gue coba naikin ya walaupun gak ada mesinnya gue coba dulu waduh makin kece habis guys mantap nah ini tinggal kasih ontenan nih ya ternyata coba liat-liat dulu guys hasilnya keren banget ya ini bisa buat cari cewek lagi besoknya guys mantap hahaha nah udah kita tinggal kasih ontenan di hotel gini ya guys ya nah ini besok aku buatin kontennya buat kalian ya set review pake underpone dengan menggunakan dengan menggunakan kromol belakang ya pengremannya tapi bagaimana kah cara memasang tiang remnya besok aku buatin kontennya buat kalian aku sudah temukan caranya tapi besok aku kalian buat konten buat kalian oke dragon guys coba lihat dragon sudah jadi ini tinggal pasang mesin ya besok main kita ragi dan pasang mesinnya ya tinggal itu doang sih yang belum terpasang di dragon ini ya bener-bener dari sekian lama ini yang dinanti-nanti oleh kalian ini ya sudah terpasang semuanya tinggal rakit dan pasang mesinnya udah jadi lagi oke ya mungkin cukup sekian konten kali ini rakit bodi dan pemasangan komponennya si dragon ini sudah terpasang semua tinggal mesinnya doang nih yang belum terpasang oke mungkin cukup sekian dan terima kasih banget yang sudah menonton ya jangan lupa untuk subscribe channel makerstauwan bagi yang belum subscribe bagi yang sudah subscribe terima kasih banget ya dan jangan lupa kalian tinggalin komentar di bawah video ini sebanyak-banyaknya bagaimana penampilan dragon di tahun 2021 di tahun 2021 ini oke kita lanjutkan tampilnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax terima kasih